Sejumlah tokoh bangsa minggu pagi mendatangi kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri di Rembang, Jawa Tengah. Para tokoh datang untuk bersilaturahmi dan meminta petunjuk terkait Pilpres 2024. Sejumlah tokoh tersebut diantaranya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Seyfuddin, Romo Beni, Gunawan Muhammad, serta Budayan Udayana Halim. Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Seyfuddin menyebut, dari perbincangan dengan Gusmus ada satu kekhawatiran yang sama terkait krisis nilai yang tengah terjadi, salah satunya di dunia politik. Politik tanpa nilai, tanpa etika moral, hanyalah alat berebut kuasa. Politik itu tanpa dilandasi nilai, tanpa menerapkan asas-asas kepatutan, kepantasan, tanpa menggunakan etika moral, politik itu hanya sebatas alat saling berebut kuasa saja.